Jerawat menjadi masalah yang paling sering dialami, baik itu wanita maupun pria Nah biasanya masalah kulit yang satu ini jadi problem yang cukup merasakan Gimana enggak? Soalnya bisa mengurangi rasa percaya diri Kan gak enak banget ya kalau ada jerawat gitu Nah tapi untuk mengatasi masalah tersebut Yuk kita tanya kepada ahli kecantikan treatment apa sih yang cocok untuk masalah jerawat? Halo, aku Dr. Esti dengan Kak Yuni ya Iya betul kakak Ini kulitnya apa nih? Nah iya jadi mukanya ada berjerawat juga sih kira-kira treatment aku doknya yang cocok Sebelumnya kita periksa kondisi kulitnya dulu ya Oke doang Nah ini sih Nah jadi kulit mukanya ini kondisinya agak berminyak Terus ada jerawat Terus lagi jerawatnya lagi meradang merah-merah Nah untuk kondisi wajah yang seperti ini biasanya sih kita saraninnya Pertama kita harus facial Jadi dikeluarin dulu semua komedo-komedonya Terus kulit matinya Terus habis itu kita peeling Jadi sebenarnya kita ada paket sih untuk acne itu Jadi kita facial dulu Terus habis itu kita peeling untuk penangkatan kulit matinya Biar jerawatnya juga bisa lebih kering Terus treatment selanjutnya kita IPL IPL itu apa ya dok ya? IPL itu jadi kita gunakan alat Alat itu untuk kita gunakan energi panas Terus habis itu untuk mematikan bakteri penyebab jerawatnya Terus habis itu biar jerawatnya lebih kering Dan merah-merahnya lebih calm gitu Jadi untuk facialnya itu sendiri Kita lakukan karena Untuk exfoliate Itu memang Untuk Jadi karena komedo Terus kulit mati selalu kebentuk Jadi kita harus Lakukan exfoliate Itu salah satu cara yang paling efektif sih sampai sekarang Untuk Mengampet komedo Dan pusher kulit mati Nah efek sampingnya sendiri Untuk facial itu sendiri Paling Biasanya pasien akan merasa nyeri Pada saat pemencetan Terus habis itu agak merah Tapi merah makanya Kalau masih paling sehari udah ilang Kalau setelah melakukan treatment ini dok Berikutnya Harus apa nih step-stepnya lagi Nah untuk treatment setelah treatment Biasanya kita pekalin sama produk Terus habis itu Kita minta pasien untuk datang lagi Jadi kita Kita evaluasi lagi kulitnya setelah 2 minggu Setelah treatment Dan pemakaian produk Nah untuk Hasil treatmentnya sendiri Bisa kita lihat Setelah treatment Udah bisa kelihatan sih biasanya Cuma memang setelah peeling Ada downtime nya dulu Biasanya agak merah dulu Terus habis itu kering Tapi setelah itu jerawatnya jadi lebih mengering Nah untuk pantangannya sendiri Setelah perawatan Paling jangan sering-sering terpapar sinar matahari Karena setelah peeling Pasti bakalan lebih sensitif kulitnya Terus paling pantangan Untuk acne sih Paling jangan makan yang neutral berminyak Terus habis itu Kebersihan wajah harus selalu dijaga Jadi sudah tahu kan perawatan yang tepat untuk kulit berjerawat Nah untuk itu Kamu bisa datang langsung Ke Kalista Skincare yang ada di Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 196 Kita akan mencoba ya Selamat menikmati 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 Selamat menikmati